Selamat malam, tamu saya malam ini adalah sosok yang muda dan ia lekat dengan dunia pengajaran. Ia juga sempat didaulat sebagai rektor termuda di Indonesia dan ia juga masih menjabat sebagai rektor di salah satu universitas. Siapakah ia? Bapak Anies Baswedan. Halo Mas Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Mas Anies, silahkan sambil duduk. Mas Anies masih rektor kan? Masih. Tapi untuk semester ini masih aktif atau memilih untuk? Ya, saya ambil cuti karena banyak perjalanan kemarin selama konvensi biar leluasa buat semua. Jadi kemudian saya ambil cuti. Coba di-share kepada kami, mana yang lebih menarik, lebih exciting untuk Mas Anies sebagai rektor atau konvensi? Konvensi ini pengalaman baru ya, karena berkampanye, keliling kesana-sini. Jadi pengalamannya unik. Rektor juga dinamikanya banyak, terutama di awal-awal. Sesudah berjalan, rektor itu banyak juga administratifnya, banyak manajemen. Tapi mengikuti konvensi kemarin, apalagi dengan gerakan turun tangan ini, ketemu dengan begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dirupiahkan. Ada beberapa artikel juga yang mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mas Anies, mumpung ada di sini ya sekalian nih. Ikut konvensi demokrat, Anies Baswedan dicacimaki, betul nggak sih? Ya, pada awalnya banyak sekali yang mengkritik. Apa? Terutama kritik mereka kenapa? Satu karena politiknya. Karena politik Indonesia itu sekarang banyak masalah, banyak yang korup dan kami yang selama ini sikat saya dan teman-teman selama ini selalu berada menggerakan anti korupsi. Justru itu yang saya jawab, apakah kita malah mendiamkan? Kalau kita mendiamkan ya makin banyak masalah. Itu dia Mas Anies yang menjadi pertanyaan, mengapa Mas Anies ikut konvensi partai yang pada saat itu, bahkan sampai sekarang ini masih berlangsung, ini sedang ada banyak urusan dengan KPK dan pengadilan. Iya, partai mana yang tidak ada urusan korupsi? Artinya partai demokrat ada kader-kadernya yang tersangka kasus korupsi. Tapi partai-partai yang lain juga sama. Saya bukan orang partai manapun diundang mengikuti konvensi yang akan dicalonkan oleh sebuah partai. Ini adalah sikap keterbukaan dari sebuah partai yang saya katakan saya hargai. Baik, ada beberapa yang ingin kami konfirmasi ke Mas Anies. Mungkin kita lihat artikel yang kedua. SBY kumpulkan peserta konvensi Anies Baswe dan Absen. Kenapa ini tidak hadir nih Mas? Oh ini hari Bia, minggu lalu. Tanggal 25 April kalau beritanya. Iya, jadi waktu itu saya sudah dijadwalkan di Jogja dan di Klaten ada sekitar lima, enam acara di dua kota ini. Dan kemudian itu sudah dijadwalkan kira-kira sebulanan lebih dengan melibatkan begitu banyak orang. Kemudian ada undangan untuk bertemu. Lalu saya sampaikan, ini saya ada komitmen acara yang sudah dibuat lebih dahulu. Saya jelaskan dan justru malah diberitahu lebih baik jangan dibatalkan. Jadi tidak ada unsur politis sama sekali. Yang ketiga kita lihat, Dahlan sebut konvensi demokrat sudah tidak relevan. Ini terkait dengan perolehan pilih kemarin ya. Gimana kalau menurut Mas Anies masih relevan? Masih relevan. Dan cukup membantu perolehan angka kemarin. Masih relevan. Bahkan begitu hasil pemilu keluar, begitu banyak yang merasa aduh ini ternyata hasilnya tidak puas. Banyak partai suasananya sendu gitu. Kami katakan tidak satupun partai di Indonesia memiliki kekuatan untuk mencalonkan orang. Tidak ada satupun, tidak ada. Jadi hasil pemilu kemarin itu rakyat mendistribusikan dukungannya merata itu. Hampir cukup, tidak cukup. Hampir cukup. Hampir cukup. Ini berikutnya nih, tak mau jadi bagian masalah. Anies tolak jadi cawapres Prabowo ya? Iya nih. Jadi saya mengatakan begini, kita ingin agar Indonesia ke depan itu Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya itu track recordnya. Kemudian apa yang dikerjakan selama ini itu membuat kita merasa yakin bahwa kita pemimpin yang baik, yang tak bermasalah. Ringan melangkah begitu ya? Iya. Jadi itu yang menurut saya kunci. Jadi kalau nanti siapapun terpilih menjadi presiden, maka saya akan taat. Saya akan taat dan ditugaskan apapun juga akan jalankan tugas itu. Tetapi sekarang ini saya sedang konsentrasi di konvensi Partai Demokrat. Saya selesaikan konvensi itu dulu. Jangan buru-buru, belum apa-apa sudah mau cawapresnya A, cawapresnya B. Ini bukan daftar pekerjaan. Baik, Mas Anies, kita masih akan duduk di sini selama beberapa puluh menit ke depan. Saat lagi kami kembali. Yang disebut sebagai tersangka dalam seperindik itu adalah salah satu pengurus di organisasi Paramadina. Anies Rashid Baswedan adalah seorang intelektual dan akademisi Indonesia yang menggagas dan mendirikan gerakan Indonesia mengajar di tahun 2010. Lewat gerakan ini, sejumlah anak muda terbaik negeri dikirim untuk mengajar di sejumlah sekolah dasar selama satu tahun untuk mengisi kekurangan guru berkualitas dan menjadi wahana kepemimpinan anak-anak muda terbaik agar memiliki kompetensi global dan pemahaman akar rumput. Lelaki kelahiran kuningan Jawa Barat pada 7 Mei 1969 ini dilantik menjadi rektor Universitas Paramadina tahun 2007 dalam usia 38 tahun yang menjadikannya rektor termuda di Indonesia. Anak pertama pasangan Rashid Baswedan dan Aliah yang menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta ini mulai menunjukkan jiwa kepemimpinan ketika berusia 12 tahun. Anies kecil sudah menjadi seorang inisiator dengan membentuk sebuah kelompok anak-anak usia 7 hingga 15 tahun yang aktif dalam kegiatan olahraga serta pembuatan sekolah sepak bola dan kesenian di kampungnya. Dibesarkan dalam lingkungan akademis membuat Anies Baswedan merasakan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula lah yang membuatnya banyak menelurkan program pendidikan di kemudian hari. Selesai program S1 di Fakultas Ekonomi UGM, Anies sempat berkarir sebagai peneliti dan koordinator proyek di pusat antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Tahun 1966, ia mendapatkan beasiswa program Master ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk meraih gelar doktoral dari Northern Illinois University. Bulan April 2010, suami dari Ferry Farhati Ghanis yang dinikahi tahun 1966 ini terpilih sebagai satu dari 20 tokoh pembawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Forsyth. Bersanding dengan nama Vladimir Putin, Chavez, dan lainnya. Pemikiran Anies yang ingin mencerdaskan bangsa diwujudkan lewat berbagai program yang bekerjasama dengan banyak pihak. Selain Indonesia mengajar, ia juga menelurkan program Indonesia Menyala, yakni program menambah buku dan bantuan bacaan, serta kelas inspirasi yang mengundang para profesional sukses karena pendidikan untuk berbagi cerita dan pengalaman kerja selama satu hari di sekolah. Karenanya, namanya Erat sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Dalam soal kebangsaan, ia juga mendorong masyarakat agar optimis dalam memandang bangsa. Selain itu, ia mendorong agar petinggi bangsa ini melunasi janji kemerdekaan bagi pendidikan anak bangsa. Lekat banget dengan dunia pendidikan ya, Mas Anies. Dan apa rasanya itu nama Anies Baswedan disejajarkan dengan Vladimir Putin, Ugo Chavez. Ya, biasa aja. Mas Anies, kalau rasanya biasa saja. Kalau begitu kita lihat artikel berikut ini, ada lagi artikel yang Anies Baswedan harus keluar dari Komite Etik KPK yang mengatakannya adalah Pak A.S. Hikam pada saat Maret 2013. Kekhawatirannya adalah tidak independen. Oh, karena apa? Adinda mungkin? Oh, begini, begini. Waktu itu ada dugaan bahwa salah seorang, bukan dugaan, karena ada salah seorang penyidik di KPK yang masih ada hubungan kekerabatan dengan saya. Tetapi sama sekali tidak ada hubungannya antara proses seperindik yang itu di kantor pimpinan dengan penyidik. Itu dua hal yang berbeda. Tapi memang ada konflik of interest nggak sih, Mas? Kalau konflik of interest-nya nggak ada. Karena tidak lebih dari sekedar, dia tidak mengenangani kasus ini juga secara khusus. Kemudian kami sendiri sangat disiplin. Bisa dicek. BBM saya, BBM dia, di cross-check itu bisa. Lewat BBM tidak mungkin, tapi dalam suatu pertemuan. Iya, sangat tegas. Itu bukan barang baru di keluarga kita. Di keluarga kita ini bukan hal yang aneh. Apabila satu orang melakukan sebuah kegiatan dan tidak bisa diceritakan pada yang lain. Tapi itu urusan kita, tidak bisa dibuktikan juga. Tapi materi konflik of interest-nya tidak ada. Materi konflik of interest-nya. Baik. Kaling bercerita saat pertemuan keluarga juga nggak ada. Oh, kalaupun itu ada kan tidak ada yang bisa membuktikan ya. Kalau saya mengatakan saya tidak pernah bercerita, dari mana buktinya? Meskipun itu yang selama ini terjadi. Tetapi secara materi mengatakan bahwa ada konflik kepentingan, konflik kepentingannya tidak muncul. Kemudian yang kedua, di dalam konteks itu disampaikan karena yang disebut sebagai tersangka dalam seperindik itu adalah salah satu pengurus di organisasi Paramadina. Nah, dan disitu kemudian seharusnya Anies nanti dicurigai akan membela. Ternyata... Jadi apa yang disebut Pak Asikam tadi? Nggak usah gitu ya? Iya, dan saya katakan tidak pernah ada pembelaan dan hasilnya juga independen sekali. Saat lagi kami kembali. Dia itu, Mak, maka saya itu sekolah itu dibakar dah, Mak. Kenapa? Ya, begini.